Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 serta AID ke-22 Kejaksaan Negeri Rokan Gilir menggelar upacara sekaligus tabur bunga di Makam Pahlawan Kesuma Bakti Bagan Siapi-Api. Menang arwah para pahlawan, mari kita mengelirkan cipta. Upacara sekaligus tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kesuma Bakti Bagan Siapi-Api dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Gilir, Yuli Arni Api dan diikuti seluruh pegawai di lingkungan Kejari Rokan Gilir. Dalam sambutannya, Yuli Arni Api mengatakan bahwa upacara ziarah kubur sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kegiatan ini merupakan rutinitas dalam rangka Hari Bakti Adi Aksa. Di hari puncak peringatan HBA dan IAD, pihaknya juga akan melaksanakan berbagai kegiatan seperti upacara serantaksi Indonesia, ramah-tamah dengan para pensiunan kejaksaan, serta berbagai kegiatan lainnya. Kami pagi ini melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dalam rangka Hari Bakti Adi Aksa yang ke-62 dan Hari Ulang Tahun Ingkatan Adi Aksa Darmakar ini yang ke-22. Ini kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan ini rutin kami laksanakan setiap tahunnya dalam rangka Ulang Tahun Kejaksaan dan juga Ulang Tahun Ingkatan Adi Aksa Darmakar ini. Ini diputin oleh seluruh pegawai kejaksaan Negeri Rokan Gilir. Karena kami percaya bahwa kegiatan ini di mana kami melaksanakan ziarah ke Makam Pahlawan adalah merupakan tanda penghormatan kita kepada arwah pahlawan yang telah gugur dan kami percaya bahwa bangsa yang menghormati para pahlawan adalah bangsa yang besar. Kami tanggal 22 Juli adalah tepat petari Bakti Adi Aksa yang ke-62 di tanggal 22 Juli. Acaranya kami melakukan upacara dalam rangka HPA dan juga setelah itu kami melakukan ramah-tama dengan para keluarga kejaksaan Negeri Rokan Gilir dan juga ada pensiunan mungkin yang bisa hadir besok dan kami melakukan kegiatan ramah-tama. Sebelumnya Kejari Rokan Gilir telah melaksanakan berbagai kegiatan pakti sosial dengan membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Anjang sana ke Purnaja maupun berbagai perlombaan. Dari Rokan Gilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.